Oke, kali ini gue akan nge-review sebuah Vespa Piaggio Pembuatan tahun 2018, pembelian tahun 2019 Ini adalah jenis yang Vespa LX125 Udah Iget Nah, kita mulai dari bawahnya dulu kali ya Dari ban-nya Dari ban-nya dia pake ban Maxi Maxi ukuran 110x70, ring 11 Ini adalah warna yellow Karena baru gue cuci, jadi terang banget Ini adalah lampunya, dia belum main LED Masih halogen, tapi ini udah terang banget Nanti kita coba Dia sekiannya udah chrome Ini sekiannya udah chrome Sekiannya kokol banget ya Nah, ini adalah tampilan speedometernya Ini masih 326 km Karena ini baru gue pake 2 bulanan ini Disini ada jam-nya Dan ini bisa kita setting Kita bisa setting nih disini Ada di buku panduannya nanti Gue buat videonya terpisah deh Disini ada setiun-nya Dua udah bagus banget Dan disini ada box-nya Kalau yang tipe LX-nya ada box-nya kayak gini Kalau yang tipe S itu cuma ada kayak tempat Untuk naro Sebarang aja Ini kita bisa buka Teken gini Nah, nih Nggak cukup lega sih Tapi cukup lah untuk naro kanebo Atau minum-minum kecilnya disini Tutup lagi Disini udah ada karpet Tapi kalau lebih dicuci Disini biasanya bisa menggenang air Disini Jadi Sekbanjiran Disini juga ada karpet Vespa Dan ini bisa dicopot Bisa dicopot Oke Kita kebajian sini Ini adalah bodinya Bodi Vespa-nya LX Ini udah besi ya Besi Nah, ini udah mesinnya udah ayat Mesinnya udah ayat Mesinnya Balian belakangnya juga maxi Ukuran 120 Ukuran 70 Ringnya 10 Lebih kecil ring belakang Daripada ring depan ya Nah 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 Nah, ini tuh tampilan sampingnya Lampu bakang juga belum LID Dia masih akan login Disini juga masih Ini udah gue Scott Light warna hitam Sebelumnya dia adalah warna putih Deduanya Ini juga harusnya dia dikrum Tapi udah gue hitamin Sama yang disini Disini juga disini sebenernya Warna krum Tapi udah gue hitamin Sama disini juga sebenernya Udah warna krum Tapi gue hitamin Sama yang lagi Dan disini Ini juga sebenernya krum Tapi gue Spotlight karbon Macam gini Oke Coba kita nyalain Coba kita nyalain Yang dipencet rem kanan Rem kiri Atau Mana aja bisa Oh iya Dia gak mau nyalak Kalau standarnya belum naik Kita naikin dulu Sama krim otomatik Pada biasanya Kita naikin Bisa suara mas krimnya Di buku panduannya Di buku panduannya dia suruh pake Octane 95 Jadi gue no rutin Gue pake Vpower Yang nyalakan 95 Dan selama dua guan ini Gue pake Vpower Cukup halus sih Pembakarannya juga Ini juga seorang mesinnya Semua masih original Mesin-mesinnya Belum ada yang gue ubah sama sekali Kita mulai dari sini Ini adalah starter yang bawah Yang ini ada lampu Dia belum otomatis Lampunya jadi ada lampu Kalian bisa liat tuh Lampunya Lampu biasa Lampu senja Lampu jauh Dan disini Lampu jauh Lampu biasa Disini adalah sen Lampu jauh Lampu jauh Lampu jauh Gue coba buka bagasinya 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 gede banget Gue bisa nyanyikan Helm 1 Muat kok Full face kayaknya Ini biasanya pencas hujan Dan ini adalah Empat bensinnya Kapasitas bensinnya Adalah 6 liter Dah Begin itu dulu Review singkat dari gue Kalau ada yang perlu Di review lagi dari Vesmaridu Kalian bisa Tulis komen di bawah Sekian dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih